Intro Assalamualaikum Sobat Tambang Berjumpa lagi di Dunia Alat Berat Channel Sobat Tambang, CAT 777D menggunakan automatic transmission dengan jenis Individual Clutch Modulation Transmisi CAT 777D menggunakan 6 percepatan maju dan 1 mundur Perpindahan gigi dilakukan secara bertahap dan maksimum gear ditentukan oleh posisi dari shift gear lever Misalkan operator memposisikan shift gear lever di posisi gigi 4, maka HM transmisi akan mengunci maksimum gear di gigi 4 Perpindahan dari posisi netral sampai gigi 4 tetap akan dilakukan secara bertahap Sesuai urutannya dan proses up shift ataupun down shift tetap berpatokan pada RPM engine Walaupun menggunakan automatic transmission, bisa saja operator melakukan kesalahan pengoperasian yang dapat menyebabkan kerusakan pada transmisi Kesalahan pengoperasian pada transmisi di CAT 777D yang pertama adalah costing in netral Costing in netral terjadi ketika operator memindahkan transmisi ke gigi netral ketika kecepatan truk masih di atas 19,3 km per jam Atau setara dengan 12 mil per jam Costing in netral ini biasanya terjadi ketika truk melewati turunan dan kemudian operator memindahkan transmisi ke gigi netral Costing in netral tentu saja dapat memperpendek umur dari transmisi Apakah HM transmisi dapat menjegah terjadinya costing in netral? Ternyata HM transmisi tidak dapat menjegah terjadinya costing in netral Tetapi hanya bisa mempersulit terjadinya costing in netral Kesalahan pengoperasian transmisi selanjutnya adalah transmission abuse shift Transmission abuse terjadi ketika operator memindahkan gigi transmisi dari posisi netral ke gigi maju ataupun mundur ketika engine speed masih di atas 1350 rpm Bisa dibayangkan bedapa stresnya transmisi ketika dipaksa untuk berpindah dari posisi netral ke posisi gigi 1 maju ataupun ke posisi gigi mundur Untuk mengurangi stres pada transmisi ketika terjadi transmission abuse Signal akan dikirimkan ke engine HM melalui CAT data link untuk menurunkan RPM engine ke low idle Caranya adalah dengan mengurangi fuel flow sehingga dapat menurunkan torsi selama proses perpindahan gigi Diharapkan dengan cara seperti ini stres pada transmisi akan berkurang ketika terjadi abuse shift Ketika terjadi costing inetral ataupun transmission abuse shift Keduanya tetap akan dicatat sebagai lock event di dalam HM transmisi Sebagai seorang teknisi kita bisa melihat Seberapa sering terjadinya costing inetral ataupun transmission abuse shift melalui CAT electronic technician Sehingga kita bisa melihat perilaku dari pengoperasian CAT 777 tersebut Sobat rambang, itulah informasi tentang kesalahan pengoperasian pada CAT 777D Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua Dan terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini